Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Ildiko Krasnyak lahir di Hongaria dan berimigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 90-an. Saat berusia 48 tahun, dia sudah menjadi seorang single mother buat anak laki-lakinya yang bernama Keanu Laszlo Vestil. Tidak diketahui kapan tepatnya dia berpisah dengan suami pertamanya, namun mereka masih memiliki hubungan yang baik. Mereka berdua melakukan segalanya untuk menjadi orang tua yang sempurna dan tetap memberikan kehidupan terbaik bagi putra mereka. Untuk kebutuhan sehari-hari, Ildiko bekerja sebagai alih kecantikan selama lebih dari 20 tahun. Uang yang dia dapatkan dari hasil kerja kerasnya digunakan untuk menghidupi dan menyekolahkan Keanu. Sehari-harinya, dia digambarkan sebagai orang yang baik hati, perhatian dan penyayang. Karena kesepian, dia lalu mempunyai keinginan untuk mencari pasangan hidup lagi. Pada bulan Juni 2016, Ildiko akhirnya memperanikan dirinya menggunakan aplikasi kencan. Dan, dia bertemu dengan seorang pria berusia 62 tahun yang bernama Stephen William Beale. Saat itu, Ildiko dalam kesulitan finansial dan dia sedang mengalami kebangkrutan. Spa kecantikan yang dia buka sejak tahun 2006 tampaknya makin lama makin sepi pengunjung dan mengalami banyak kerugian. Sementara itu, Stephen adalah seorang duda. Dia mempunyai empat anak dari pernikahan sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir, dia bekerja sebagai konsultan eksekutif. Untuk mengisi waktu luangnya, Stephen mencoba berakting. Dia bahkan sempat tampil di beberapa pertunjukan sulap. Selain itu, dia juga memiliki hobi membuat model miniatur roket dan kembang api. Stephen dan Ildiko berkencan selama satu setengah tahun. Dan selama waktu itu, mereka berpergian ke seluruh dunia. Pasangan ini berlibur ke Kuba, Portugal, dan Kanada. Mereka juga memutuskan untuk memulai usaha bisnis baru bersama, yaitu membuka spa Magiar Cosmetica di Maribu, Aliso Viejo, California. Dan karena Ildiko telah mengalami kebangkrutan sebelumnya, maka Stephen layang menyewa gedung untuk membuka spa tersebut. Awalnya mereka memulai di satu lokasi, tetapi hanya bertahan sekitar enam bulan. Lalu mereka menyewa gedung lainnya dengan menggunakan nama Stephen. Selain itu, Ildiko dan Stephen juga membuka usaha lainnya yang bergerak dalam bisnis kosmetik kelas atas. Nama perusahaannya 888 Unlimited. Tapi setelah satu setengah tahun berkencan, Ildiko memberitahu teman-temannya kalau Stephen mulai membosankan. Dan akhirnya, hubungan mereka putus pada bulan Januari 2018. Ildiko lalu mengaku kepada Stephen bahwa dia sudah berkencan dengan pria lain. Dan dia ingin mengakhiri hubungan mereka selamanya. Meskipun sudah putus, Ildiko dan Stephen masih melakukan perjalanan berdua ke Portugal pada bulan Maret dan ke Meksiko pada bulan April 2018. Banyak orang mengatakan, kalau liburan ini adalah upaya Stephen untuk mencoba mendapatkan kembali hati Ildiko. Mereka sebenarnya masih menjadi mitra bisnis. Stephen telah membayar 1.500 USD atau sekitar 22,5 juta per bulan untuk sewa gedung spa dan separuh biaya operasional spa tersebut. Sedangkan Ildiko menanggung separuh biaya operasional lainnya. Seperti yang diceritakan di awal, Ildiko mengalami kesulitan keuangan. Dia sering tidak mempunyai uang untuk membayar setengah biaya operasional. Dan Stephen akan meminjamkan uang kepadanya untuk menutupi biaya itu. Sebenarnya di spa tersebut, Ildiko lah yang lebih banyak bekerja. Stephen hanya berpartisipasi dalam sisi keuangan. Dia tidak punya keahlian apapun dalam bidang spa atau bagian lainnya. Jadi, tidak ada alasan bagi Stephen untuk pergi ke spa tersebut. Namun, banyak orang di sekitar Ildiko mengatakan, kalau Stephen berubah menjadi cemburuan, obsesif, dan posesif setelah perpisahan itu. Teman-temannya dan bahkan tamu di spa memperhatikan bahwa Stephen sering parkir di sana suatu Ildiko sedang bekerja. Dia hanya mengawasi dari mobilnya selama berjam-jam. Kemudian masuk ke dalam spa dan mencoba untuk mendekati Ildiko. Ildiko lalu menceritakan kepada teman-temannya bahwa Stephen mulai membuatnya takut. Karena Stephen mencoba mengendalikan hidupnya Ildiko. Dia memiliki akses online ke sistem jadwal kerja. Memiliki semua kata sandi untuk sebagian besar akun kerja dan emailnya Ildiko. Stephen bahkan dapat melacak dan tahu apa saja yang dilakukan dan kemana saja Ildiko akan pergi. Pada akhir pekan tanggal 10 Mei 2018, Ildiko pergi ke Hongaria untuk mengunjungi keluarganya. Di sana dia juga menyempatkan waktu untuk berkencan dengan pria yang sudah lama dia kenal. Singkat cerita, setelah pertemuan tersebut, Ildiko lalu kembali ke California dan pergi bekerja seperti biasanya. Lalu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekitar pukul 10.08 di malam hari, Kepolisian Orange County menerima laporan adanya ledakan yang terjadi di dalam kompleks bisnis yang terletak di gedung Mariblu di Aliso Viejo. Ketika polisi tiba di sana, mereka melihat asap dan api keluar dari lantai satu gedung itu. Pecahan kaca jendela dan puing-puing berserakan di sepanjang tempat parkir. Dengan cepat, petugas langsung mengevakuasi seluruh area di sekitar TKP. Karena mereka tidak mau mengambil resiko, kalau nantinya ada bom lagi di sana. Setelah tim penjinak bom memasuki gedung itu, polisi mulai memeriksa area tersebut. Mereka mengumpulkan barang sisa-sisa ledakan di luar gedung, tempat parkir, dan juga gedung tetangga di sekitar sana. Di dalam gedung, polisi menemukan jenazah seorang perempuan, dan setelah diidentifikasi, dipastikan itu adalah Ildiko kerasnya. Ildiko telah meninggal akibat ledakan tersebut. Selain itu, dua wanita di luar spa yang terletak di suite 110A gedung Mariblu juga terluka akibat ledakan itu. Tetapi para wanita itu masih hidup. Keduanya adalah pelanggan dari spa Ildiko, yaitu seorang ibu dan putrinya. Dan mereka diidentifikasi sebagai korban dua dan tiga, karena nama mereka dilindungi. Penyelidik mulai membersihkan area sambil mencari bom lainnya yang kemungkinan bisa meledak lagi. Kemudian mereka menemukan bahwa ledakan berasal dari dalam spa dekat konter. Di sana ditemukan kerusakan cukup parah pada bagian luar gedung. Langit-langit hancur dan terbuka sampai kelihatan lantai duanya yang tertekuk ke dalam. Kaca dari jendela pecah semuanya, dan terlempar sampai ke tempat parkir. Kemudian, di lokasi yang diakini penyelidik sebagai titik ledakan tersebut, ditemukan baterai 9V, ponsel yang meleleh, bahan yang tampak seperti lakban, serta kabel yang terkulpas. Semua barang tersebut dalam kondisi sangat rusak. Awalnya warga di sekitar mengira itu adalah kepocoran gas atau ledakan gas biasa. Mereka melihat gedung itu penuh dengan asap dan api. Semua alarm mobil berbunyi. Orang-orang mulai berharian keluar gedung dengan wajah ngeri dan ketakutan. Dua wanita, yaitu korban kedua dan ketiga, keluar dengan rambut hangus dan penuh darah. Pecahan kaca menempel di rambut dan tubuh mereka. Kulit mereka terbakar dan terkelupas. Meskipun begitu, kedua korban masih bisa berbicara dengan penyelidik dan memberikan keterangan tentang apa yang mereka saksikan hari itu. Mereka sebenarnya adalah orang Hongkaria yang suka melakukan perawatan di spa milik Ildiko. Rupanya pada saat bom meledak, mereka berdua dan Ildiko sedang berada di dalam spa. Untungnya tidak ada orang lain di sekitar sana yang terluka. Jadi, saat kejadian, setelah menerima perawatan spa, korban dua dan tiga pergi ke kontor depan untuk membayar. Saat itulah, korban dua melihat ada banyak surat menumpuk di samping beberapa kotak karton coklat di lantai sebelah kontor. Dia melihat Ildiko mengambil salah satu kotak dan kemudian meletakkannya di atas meja. Lalu, Ildiko membukanya. Begitu Ildiko membuka kotak itu, kotak itu langsung meledak. Korban dua terlempar ke belakang akibat ledakan itu. Sementara putrinya korban ketiga sedang mengambil air pada saat itu. Jadi karena posisi badannya berbalik saat ledakan terjadi, dia terlempar ke depan dan terjatuh ke tanah. Setelah itu, semuanya terbakar oleh api. Syukurlah korban dua dan tiga berhasil merangkak keluar dari gedung yang penuh dengan puing-puing bangunan. Dengan tubuh yang tertutup jelaga dan menderita luka bakar, mereka menunggu di luar sampai bantuan datang. Setelah ledakan ini, masyarakat di sekitar sana langsung panik. Tapi polisi meyakinkan mereka bahwa ledakan ini bukanlah kecelakaan, tetapi serangan yang disengaja. Kerusakan yang terjadi begitu besar, dan akan memakan waktu lebih dari seminggu untuk mengumpulkan dan memeriksa semua secara menyeluruh. Di TKP, ditemukan beberapa dari sisa bahan peledak yang bukan merupakan properti SPA. Jadi berdasarkan itu, polisi merasa bahwa ledakan ini disengaja dan mungkin berasal dari suatu alat peledak yang dirakit. Polisi juga mengatakan bahwa mereka tidak tahu bagaimana paket yang meledak itu bisa berada di sana. Tim penjinak bom mencari bom lagi di daerah itu, tetapi tidak ada satupun yang ditemukan. Sehingga diputuskan kalau tidak ada bahaya lebih lanjut lagi bagi masyarakat di sekitar TKP. Sementara bukti-bukti dikirim ke laboratorium FBI untuk diselidiki, pacar baru Stephen sedang menonton berita di TV dan dia melihat laporan tentang ledakan itu. Dia tahu kalau gedung itu disewa oleh Stephen. Dan dia tahu bahwa Ildiko adalah mantan pacarnya Stephen sekaligus rekan bisnisnya. Jadi, dia menghubungi Stephen dan menyuruhnya untuk menghubungi polisi. Stephen melapor ke polisi pada jam 3.30 sore. Tak lama kemudian, pada hari yang sama, polisi tiba di rumahnya untuk menanyai tentang mantan pacarnya yang terkena ledakan. Saat itu, Stephen memberitahu polisi bahwa Ildiko memang mantan pacarnya. Dan mereka sempat berpacaran selama satu setengah tahun. Keduanya putus karena masalah uang dan sering bertengkar. Namun meskipun putus, mereka tetap menjadi mitra bisnis yang baik. Polisi lalu bertanya apakah mereka dapat melakukan penggeledahan di kediamannya. Dan Stephen menyetujuinya. Saat itulah, teknisi bom melihat roket setinggi 2,1 meter ada di dalam rumah Stephen dan berbagai peralatan untuk merakitnya. Di sana juga, ada 2 wadah potasium perkoloret, 2 wadah bubuk warna merah, dan setidaknya 3 wadah bubuk warna hitam. Total bahan yang ada di sana sekitar 60 kg. Semua itu adalah bahan yang biasa digunakan untuk pembuatan kembang api. Yang jika digunakan, akan menghasilkan ledakan yang sangat kuat. Ketika ditanyain tentang barang-barang tersebut, Stephen memberitahu polisi kalau dia memiliki hobi membuat roket sejak tahun 90-an. Tetapi, dia tidak menekuni hobi itu lagi sejak tahun 2004. Cita-citanya, memang ingin membuat roket dengan kecepatan Mach 2, yaitu sekitar 2.470 km per jam atau 2 kali kecepatan suara. Dan dia telah berhasil membuatnya 1 kali di masa lalu. Jadi, dia merasa tidak perlu membuat roket lagi. Dulu, Stephen juga pernah membuat kembang api dan mortir. Tetapi, berhenti setelah tragedi 911 WTC terjadi. Dia mengatakan bahwa dia belum pernah menyentuh bahan peledak apapun di rumahnya sejak tahun 2004. Stephen melihat liputan media tentang ledakan yang terjadi di spa. Tapi, dia mengatakan kalau dia tidak memiliki cukup bahan peledak untuk membuat ledakan sebesar itu. Berdasarkan wawancara dan fakta adanya bahan peledak di rumahnya Stephen, hakim memberikan surat perintah penggeledahan untuk menggeledah rumah Stephen lebih teliti lagi. Dan benar saja, Di sana ditemukan 2 tabung karton, baterai 9V dan konektornya, 2 pistol, 1 senapan, serta bahan peledak seberat 60 kg. Teknisi bom mengambil 2 tabung karton itu untuk diperiksa. Tabung berbentuk silinder berongga itu panjangnya sekitar 7,5 inci. Dengan diameter sekitar 1 inci, salah satu ujungnya terdapat skring sepanjang 30 inci yang menonjol. Mereka menemukan bahwa tabung tersebut diisi dengan bubuk peledak. Alat peledak seperti itu dikenal sebagai alat peledak improvisasi atau IED atau biasa yang disebut dengan bom rakitan. Polisi langsung membawa Stephen ke kantor untuk diinterogasi. Ketika ditunjukkan foto 2 tabung pipa IED, awalnya Stephen mengatakan kalau dia belum pernah melihatnya. Dia tidak pernah membuat bom atau apapun yang dapat menyebabkan kebakaran. Tapi akhirnya, Stephen mengaku kalau dia membuat 2 alat peledak kecil dan menyempannya. Lokasi di mana dia menyempannya adalah tempat yang sama persis dengan tempat para penyelidik menemukan bom pipa rakitan itu. Stephen mengatakan kalau dia membuat alat yang lebih kecil ini untuk membantu tetanggannya mempunyai masalah dengan hama yang merusak tanaman tetanggannya. Dan tetanggannya mengkonfirmasi kebenaran hal itu. Tapi itu tidak membuat polisi menyerah. Mereka memeriksa daftar senjata api dan bahan peledak milik Stephen. Dan ternyata Stephen tidak mendaftarkannya. Jadi berdasarkan apa yang polisi temukan di rumahnya, Stephen ditangkap dan didakwa dengan kepemilikan senjata yang tidak terdaftar. Saat itu, penangkapannya tidak terkait dengan kematian Ildiko, mantan pacarnya, atau ledakan yang terjadi di spa. Pada awal persidangan, hakim memerintahkan agar Stephen ditahan di penjara dan tidak boleh meminta pembebasan dengan uang jaminan karena Stephen dianggap beresiko melarikan diri dan bisa membahayakan masyarakat. Tetapi seminggu setelah itu, Stephen dibebaskan dari tahanan dan dakwaannya dibatalkan. Kemungkinan besar karena bahan peledak yang dimiliki oleh Stephen naikal dan digunakan untuk membuat roket sebagai hobi. Polisi terus melanjutkan penyelidikan. Potongan kabel dan baterai di lokasi spa tempat ledakan terjadi menunjukkan kerusakan jarak dekat dengan alat peledak. Polisi membandingkan kabel yang ditemukan di TKP dengan dua kabel yang ditemukan pada alat peledak buatan Stephen. Dan hasilnya, kabel tersebut memiliki isolasi plastik dengan warna yang sama dan merupakan bagian dari kabel multikonduktor yang sama. Biasanya, kabel jenis ini digunakan untuk membuat kembang api dan korek api listrik serta detonator. Polisi juga menemukan residu kimia dalam mobil Stephen yang cocok dengan sisa residu di TKP. Seperti residu klorat, perkolorat, potasium, dan amonium. Diduga, Stephen telah menggunakan mobilnya untuk mengangkut alat peledak itu. Polisi lalu melanjutkan memeriksa data ponsel Stephen serta rekaman CCTV sembilan hari sebelum ledakan. Data tersebut menunjukkan bahwa Stephen telah pergi ke toko CVS di kampung halamannya di Long Beach. Di sana, dia membeli baterai serta sebuah kotak kardus yang sesuai dengan merek dan ukuran kotak yang digunakan dalam pengembuman. Pada tanggal 11 Mei sekitar jam 4.16 sore, ponsel Stephen terpantau aktif di sekitar seba. Ditambah lagi, ada rekaman CCTV dari jalan sekitar tempat seba yang menunjukkan mobil Toyota Prius 2017 warna silver milik Stephen menuju spa pada jam 4.24 sore. Dan kemudian meninggalkan lokasi tersebut pada jam 4.34 sore. Rupanya, saat Ildiko berada di Hongaria mengunjungi keluarganya, Stephen memasang bom di spa itu. Polisi lalu memutuskan untuk berbicara dengan korban kedua dan ketiga setelah mereka pulih dari perawatan di rumah sakit. Korban kedua mengatakan bahwa dia adalah pelanggan tetap Ildiko yang mendapatkan perawatan setiap 2 atau 3 bulan sekali. Dan kebetulan, beberapa minggu sebelum kejadian tragis itu, Ildiko sempat curhat kepadanya. Dia menceritakan pacarnya yang sangat cemburu, posesif dan suka mengontrol. Pacarnya ini suka mengancam Ildiko dan sering muncul ke spa dengan tiba-tiba. Hal ini dibenarkan oleh korban ketiga. Tapi, baik korban kedua ataupun ketiga tidak tahu nama pacarnya Ildiko. Barulah ketika polisi memperlihatkan foto Stephen, mereka berdua bisa mengidentifikasinya sebagai pria yang sering muncul ke spa dan mengintimidasi Ildiko. Karena Stephen memiliki akses ke semua akun dan kata sandi Ildiko, dia dapat melacak kapan Ildiko berangkat ke Hongaria dan kapan akan kembali. Jadi, bukan suatu kebetulan kalau ledakan itu terjadi tepat sehari setelah Ildiko kembali dari perjalanannya. Berdasarkan semua bukti dan saksi ini, pada tanggal 3 Maret 2019, kurang dari setahun setelah ledakan, Stephen didakwa sehubungan dengan pembunuhan brutal terhadap Ildiko mantan pacarnya. Polisi menggunakan kendaraan lapis baja untuk menabrak garasi rumah Stephen sewaktu melakukan penggerbekan. Akan tetapi, dia tidak ada di rumahnya. Stephen ditemukan sedang menggunakan ATM di dekat rumahnya dan dia ditangkap di sana. Stephen didakwa telah menggunakan senjata pembunuh masal yang mengakibatkan kematian. Tapi, dia mengaku tidak bersalah atas dakwaan ini. Sidang pertamanya dimulai pada bulan Juni 2022. Jaksa penuntut dalam kasus ini mengatakan, Stephen Beale yang berusia 63 tahun saat itu telah membuat alat peledak. Selain menewaskan Ildiko, melukai dua kliennya dan menghancurkan gedung spa, juga membuat kaca dan puing-puing berterbangan sampai ke tetangga. Ledakan itu juga membuat sebagian sisa tubuh Ildiko terlempar sampai ke tempat parkir. Namun, pengacara yang membelas Stephen mengatakan, bahwa FBI telah putus asa menemukan orang yang bertanggung jawab atas ledakan itu. Makanya, mereka sesegera mungkin memusatkan kecurigaannya pada Stephen dan mengabaikan semua bukti lainnya. Foto-foto ember berisi bahan kimia yang ada di rumah Stephen semuanya tertutup debu. Ini menunjukkan bahwa Stephen sudah bertahun-tahun tidak menggunakan bahan-bahan tersebut. Lagipula, semua bahan itu tidak disembunyikan dan diberi label dengan sangat jelas. Jadi, tidak mungkin kalau Stephen sembarangan memakainya untuk membuat bom. Stephen juga membiarkan penyelidik menggeledah rumahnya dan dengan sukarela menjalani wawancara polisi selama lebih dari 12 jam. Pengacaranya mengatakan bahwa Stephen sebenarnya sedang dalam proses merenovasi rumahnya dan residu yang ditemukan di mobilnya mungkin berasal dari bahan yang dia gunakan untuk merombak rumah itu. Jadi, bisa dipastikan Stephen tidak memiliki motif untuk membunuh Ildiko. Pembelannya mengajukan dua kemungkinan tersangka lainnya. Salah satunya adalah seorang pria yang sudah menikah dan selingkuh dengan Ildiko. Lalu, istrinya mengetahui perselingkuhan itu dan dia menyerang Ildiko. Pria itu kebetulan memiliki pengalaman sebelumnya di militer. Jadi, ada kemungkinan dia bisa membuat bom. Tersangka lainnya adalah seorang tukang listrik yang bekerja sebagai petugas pemeliharaan di gedung tempat spa berada. Pria ini adalah pemilik seluruh gedung di sana. Jadi, dia memiliki kunci untuk tempat spa dan memiliki akses ke tempat di mana kotak bom ditemukan. Istri pria ini juga mengatakan kalau pria ini pernah mengirim pesan teks yang tidak senonoh kepada Ildiko. Pria ini kebetulan juga baru membeli polis asuransi atas gedung itu hanya beberapa bulan sebelum pemboman itu. Jadi, bisa saja salah satu dari mereka adalah pelakunya. Persidangan ini berlangsung selama hampir dua bulan. Pada bulan Agustus 2022, juri memulai pertimbangan mereka. Mereka berunding selama lebih dari tujuh hari, tapi tidak bisa mencapai kesepakatan. Ada sembilan juri yang mendukung putusan bersalah atas pembunuhan dan tiga juri yang menolak. Hakim dalam kasus ini memutuskan bahwa para juri benar-benar menemui jalan buntu, sehingga pembatalan persidangan pun diumumkan. Stephen kembali ke penjara federal untuk menunggu persidangan ulang. Kurang dari setahun kemudian, pada bulan Juni 2023, persidangan dimulai kembali. Setelah mendengarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak dan setelah tiga minggu persidangan, kali ini juri hanya membutuhkan dua jam musyawara dan memutuskan kalau Stephen Bill bersalah. Dia dijatuhi hukuman minimum 30 tahun di penjara federal dan akan mulai menjalani hukumannya pada bulan November 2023. Setelah persidangan dan hukuman Stephen diumumkan, pengacara Martin Estrada membuat pernyataan berikut. Dengan menggunakan keahliannya dalam membuat alat peledak, Stephen dengan pengecut membunuh mantan pacarnya. Melukai secara permanen dua korban lainnya yang merupakan pelanggannya dan membahayakan keselamatan banyak orang lainnya di dalam area tersebut, termasuk pusat penitipan anak di seberang jalan dekat TKP. Polisi juga menyelidiki apakah ada penyebab lain dari kematian istri pertamanya Stephen. Ketika Ildiko dan Stephen pertama kali bertemu, dia adalah seorang duda. Istri pertamanya yang bernama Christine Bill meninggal karena terjatuh dari tangga pada tanggal 8 Mei 2008. Saat itu, sebuah perabot besar jatuh menimpa daerah pinggang dan pinggulnya saat dia dan Stephen mencoba memindahkan perabot tersebut. Awalnya, pemeriksa medis memutuskan penyebab kematian Christine karena ketidakseimbangan elektrorid yang menyebabkan dia pusing atau pangkreatitisnya kampu dan menyebabkan dia pingsan hingga terjatuh. Laporan tersebut mencampurkan kematiannya sebagai sesuatu yang misterius dan tidak ada tanda-tanda kesengajaan. Setelah kematian Christine, Stephen berusaha untuk mengklaim asuransi jiwa sebesar 21.225 USD atau sekitar 318 juta rupiah. Tetapi klaim itu ditolak. Namun Stephen akhirnya mendapatkan 500.000 USD atau sekitar 7,5 miliar rupiah dari American International Life Assurance Company of New York. Stephen memberitahu mereka bahwa Christine meninggal karena pangkreatitis traumatis setelah dia jatuh dari tangga. Jadi selain diadili untuk kasus Ildiko, Stephen juga dijadwalkan untuk diadili pada tanggal 14 November atas tuduhan penipuan. Dia tidak melaporkan uang sebesar 350.000 USD atau sekitar 5,25 miliar rupiah yang dia terima dari harta mendiang istrinya. Dimana Stephen juga berencana untuk mendapatkan tunjangan jaminan sosial dari kematian istrinya. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!